TNI Angkatan Laut melaksanakan karya bakti wilayah perbatasan tahun anggaran 2022. Hasil karya bakti ini berupa posyandu, renovasi rumah pintar, dan renovasi tempat wudhu, serta kamar mandi masjid bagi warga desa di Lombok Tengah. TNI Angkatan Laut melaksanakan karya bakti wilayah perbatasan tahun anggaran 2022. Hasilnya, TNI Angkatan Laut merenovasi beberapa sarana yang dapat digunakan warga desa, yang ditempat wudhu, kamar mandi masjid, serta rumah pintar. Dengan adanya karya bakti ini diharapkan dapat turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung pemerintah dalam percepatan pembangunan, khususnya di wilayah perbatasan yang sulit dijangkau. Karya bakti ini juga guna mengoptimalkan pembidaan potensi maritim dalam rangka menyiapkan wilayah pertahanan laut dan pendukungnya secara dini. Kepala staf TNI Angkatan Laut, Laksamena TNI Yudomargono, juga mengajak masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam peningkatan sumber daya masyarakat pesisir. Kegiatan ini diharapkan akan terus berlangsung guna memperkokoh rasa kebersamaan, gotong royong, serta cinta tanah air.